Intro Kembali lagi di Watman Parisha masih bersama dengan 3 minta tamu kita 3 orang wanita cantik plus-plus dengan profesinya mengabdi untuk negara dan juga mengabdi untuk masyarakat Ada Oza Moza, ada Dr. Sonia dan juga Dr. Nisa Nah aku penasaran sama Dr. Nisa dan juga Dr. Sonia Kalau tadi Dr. Nisa ada cerita ya Udah sempat ngambil kuliah bisnis Terus di tengah jalan akhirnya memutuskan untuk berhenti Akhirnya mau jadi dokter aja Kalau Dr. Sonia keinginan untuk menjadi dokter dari kapan sih? Atau memang dari biasanya kalau keluarga dokter ya Papa mamanya dokter anak-anaknya jadi dokter semua Iya aku gitu tuh karena ibu saya juga dokter Oh gitu? Dulu ibu saya di puskesmas di deket rumah Dulu kan rumah aku disana pati sekarang udah jadi cafe semua ya restoran Iya 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 Dulu ada puskesmas juga disitu ibu aku disana Kalau ayah aku sih lebih ke bisnis sih ya emang Tapi dia dokter juga sebenernya Oke Tapi gak ada paksaan ya karena mau jadi dokter Enggak Tapi dulu itu saya kan emang suka banyak ya Saya suka bisnis, saya suka arsitek gitu ya Sama juga kayak tuku Nisa Jadi aku emang apply ke berbagai macam sekolah dulu Arsitek iya, bisnis iya, dokter iya juga Gitu kan karena aduh kayaknya pengennya banyak nih maunya banyak Cuma terus saya berdoa gitu kan pokoknya dikaren terbaik Dan waktu itu masuk di keterima di fakultas kedokteran UI Dimana waktu itu kan emang susah masuk aja Jadi yaudah deh berarti memang saya pikir kayaknya ini emang udah kehendak Tuhan deh buat jadi dokter Karena bisa masuk ke UI karena masuknya susah Jadi yaudah akhirnya aku masuk UI aja Oke tapi enjoy ya dengan apa ini Saya emang suka dari biologi dari dulu SMP, SMA gitu saya suka biologi Suka tentang tubuh manusia deh gitu ya Sama lah kayak Bang Hotman kan suka jadi lawyer gitu ya Saya emang suka sih Iya suka ilmunya Boleh gak ke saya nanya ke Bang Hotman Oh boleh dong Tapi kan Bang Hotman bilang tuh bahwa pernah denger tukang becak Katanya ketawa-ketawa bahagia Bahagia versi Bang Hotman apa? Dan udah tercapai belum sekarang sih? Kebahagiaan versi saya adalah Apabila saya bisa tetap sesukses yang sekarang Membuat klien saya mayoritas senang Saya bisa membantu orang Ada yang saya bantu itu gratis Ada yang bayar sesuai kemampuannya itu kebahagiaan saya Ada gak sih tawaran-tawaran? Udah jadi bintang iklan aja Udah jadi presenter aja Atau jadi bintang film aja Ada gak sih mungkin dari OZA? Ada Lebar kayaknya Lebar lebar oke Aku pernah kenal ada lo yang cantik lebar Namanya M titik titik Oke Loh apa lagi? Terus kenapa gak mau? Iklan kayak gitu Iklan Terus? Apa? Mengen kerja aja Mengen kerja aja Apa yang kau dapat gitu loh Pengabdiannya buat masyarakat Pengabdiannya buat masyarakat Pengabdiannya buat masyarakat Kalo dokter Sonia sama dokter Nisa gimana nih? Kalo dokter Sonia kan kalo gak salah pernah jadi presenter juga kak Jadi presenter juga Itu ceritanya gimana terjun ke dunia entertain? Waktu itu aku ditawarin pasien Pasien aku ada yang kerja di salah satu TV swasta Kemudian ditawarin untuk casting Kemudian masuk Kemudian aku suka sih emang Karena orangnya emang bawel Jadi emang suka edukasi Jadi pas begitu ketemu waktu itu Emang kerjasamanya sama Fakultas Kerotoran UI Untuk program TV nya Jadi aku bisa ketemu langsung sama dosen-dosen aku Interview mereka Jadi ya happy banget sih Happy banget Ada tawaran lain gak sih? Mungkin bawain program yang lain gitu Atau Aku udah pindah-pindah TV sih kamu udah lama Aku lebih tua deh dirimu Iya ya Iya kali aja mungkin Mungkin yang Maksudnya di bidang lain selain edukasi Atau coba program-program variety show Atau yang lain Atau mungkin mau merambah dunia layar lebar juga Aku Biasanya cameo-cameo aja sih Soalnya gak ada waktu juga ya Sekarang lebih fokus ke keluarga juga Gitu Sama untuk edukasi lah yang pastinya Oke Kalo dokter Nisa gimana nih? Kalo misalkan ada tawaran gitu Ada sih Waktu itu pernah ditawarin jadi host Tapi kan aku masih koas ya Host buat bidang kesehatan Aku masih koas yang pertama Terus juga untuk kayak film Atau FTV kayak gitu-gitu Sebenernya ada sih pengen Karena basicnya aku kan Dulu teater Lama teater Tapi tetep dokter nomor satu Tapi kenapa aku gak mau ambil Karena aku masih pendidikan Jadi aku masih punya tanggung jawab Sama orangtuaku Aku harus selesaiin dulu pendidikanku yang pertama Oke Dan terbukti katanya lulusnya kum laut ya Alhamdulillah Keren Tapi aku ada pertanyaan Iya Oke Tolong kalian jawab jujur Laki-laki se alim-alimnya Di rumah begitu alim depan istrinya Melihat wajah cantik seperti kalian Saya yakin akan tergoda Pertanyaan saya Benar gak Bahwa hampir tidak ada laki-laki yang tidak mau menggoda Walaupun kelihatannya alim Si pintas kalau hari minggu Benar-benar menyanyi Hallelujah Gitu kan Tapi Tapi sebenarnya Melihat yang cantik seperti anda Diam-diam juga ngerayu Dan kalau anda mau Pasti dia juga mau Benar gak laki-laki Biar ibu-ibu di rumah sadar atas suaminya gitu loh Benar ya Se alim apapun laki Dia akan berusaha Se alim apapun suami Dia akan berusaha menggoda wanita cantik Dan begitu anda buka pintu Terjadilah semuanya Benar kan? Tidak Terjardih Sila Lekat Muslim